selamat menikmati jenazah ya teman-teman ya disini ini tempat penyimpanannya ya ini aku kasih tunjuk ya ini pintu masuknya ya teman-teman seperti ini ini pintu masuknya terus itu ada cerobong itu untuk kremasi ya teman-teman ya seperti ini aku tunjukin tempat kotak-kotak penyimpanan abu ya teman-teman itu abunya ada di dalam situ ya teman-teman itu disitu ada itu satu kotak bisa buat nyimpan sampai 4 orang ya teman-teman itu kelihatan kan seperti itu itu juga ada ada nomernya juga ada abjadnya ya teman-teman ada edisinya ya jadi mempermudah keluarga untuk untuk besok ya ini teman-teman ini semuanya untuk penyimpanan abu jenazah ya satu gedung ini ya teman-teman sampai atas sampai atas sana terus sebelah sana pun juga ya itu yang sebelah sana pun juga ada kotak-kotaknya ya mana yang kelihatan dari jauh sih ini ya semua itu sampai tangga ke atas itu semuanya tempat penyimpanan abu jenazah ya teman-teman ada kotak-kotaknya seperti aku tunjukin tadi ya terima kasih aku ucapkan yang sudah subscribe like dan komennya dukung terus channel suka-suka wawastory ya teman-teman ini teman-teman aku kasih tunjuk lagi ya seperti ini ya itu yang yang sebelah sana itu tadi yang aku tunjukin tadi ya itu patung singa tadi ya waktu aku masuk beli patung singa itu ya teman-teman itu disana juga ada tangga untuk naik sebenarnya ada lift juga ya teman-teman untuk mempermudah yang sudah ini sudah tua gitu ya itu teman-teman ya seperti itu ya ada kotak-kotak itu terlihat kan seperti itu ya sampai atas ya sampai atas sana itu masih juga ya sampai atas sana itu itu penampakannya ya teman-teman itu sampai atas sana berapa lantai ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 9 lantai ya teman-teman ya ini kantornya ya teman-teman ini kantornya ini untuk registrasi ya teman-teman ya disana itu ada tempat tempat pembuangan bunga ya itu sampah yang udah gak kepake ya bunga tadi untuk apa ya untuk upacara ya upacara pelepasan mungkin ya teman-teman ya karena ini adatnya kremasi ya itu disana itu ada bunga-bunga karangan bunga-bunga seperti itu ya seperti itu teman-teman ada karangan bunga seperti itu ya itu dalamnya itu penuh ya bunga karangan-karangan bunga gitu ya teman-teman disana juga ada mobil jenazah ya di sebelah ujung sana kalau yang itu mobil untuk keluarga ya biasanya kalau itu karangannya bunga itu banyak banget ya yang disampah itu sudah gak dipake ya dibuang ini teman-teman aku dibalik ini ya dibalik jalan raya ya tadi aku kan pas reviewnya tadi dibawah dibawah gedungnya pas ya ini aku diseberang jalan ya teman-teman diseberang jalan seperti ini ya teman-teman itu tadi kantornya yang aku tunjukin tadi ya oh ya terus di dalamnya itu biasanya yang orang yang diapain ya kalau ada upacara itu biasanya ini dibawain ini teman-teman kayak ada rumah atau mungkin kapal atau mobil gitu ya biasanya orang sini ya itu itu gak tau itu apa ya itu mungkin gedung ya kadang juga dibawain kapal pesawat ada mobil terus sepatu baju terus dayang dayang gitu ya dayang-dayang nyebutnya keliru jadi dayang dayang ya sepertinya ada ada diikutin dayang-dayang gitu ya gak tau ini adatnya kan beda-beda ya teman-teman ini kan di Hongkong ya seperti itu itu gedungnya ini ini kantornya ya teman-teman terus aku kasih tunjuk tadi sampai atas sana ya ini aku kan diseberang jalan ya tadi oh ya tadi sampai sana itu ya itu yang sampai atas itu tempat penyimpanan abunya ya teman-teman hari ini hari Minggu teman-temanku pada berwisata ya aku malah review tempat penyimpanan abu dan acah seperti ini ya teman-teman tadi itu ada mobil truck oh ya itu yang pohon-pohonnya yang di bawah itu pohon miri loh teman-teman itu biasanya mbak-mbak ya biasanya ngambilin itu mirinya ya teman-teman apa namanya ya kemiri ya buat nyambil atau buat sayur itu loh biasanya kalau panen aku juga suka ngambilin ya banyak banget orang Hongkong gak tau itu gunanya untuk apa tapi mbak-mbak Indo itu pada ngambilin ya kalau panen gitu karena kalau sudah kalau sudah waktunya panen gitu kan jatuh sendiri ya jadi mudah seperti ini teman-teman itu sampai atas ya sampai lantai berapa ya ini satu dua tiga tujuh ya teman-teman tujuh delapan lantai itu mirinya masih berbunga ya baru aja panen cepet banget ini panennya ya seperti itu ya teman-teman terima kasih yang sudah ngikutin videoku jangan lupa komen like dan subscribe nya itu ya aku zoom ya teman-teman ya seperti itu itu kan ada kayak apa ya ditaruh bunga gitu ya teman-teman itu itu yang naruh ya keluarganya ya yang aku masuk pohon kemiri tadi ini ya teman-teman ini ini pohon kemiri ya ini pohon kemiri karena orang Hongkong gak tahu fungsinya untuk apa jadi orang-orang Indonesia itu yang suka ngambilin mbak-mbak yang kerja di sini ya termasuk teman-temanku juga seperti ini ya teman-teman ini hari Minggu gak tahu kenapa ya agak sepi ya jalanan gak rame mungkin karena hari ini panas ya teman-teman cuacanya panas ya jadi gak banyak orang keluar ya seperti ini itu yang di belakang yang gedung tinggi itu itu perumahan ya itu yang paling tinggi itu baru itu sebenarnya baru satu tahun ini mungkin dihuni baru satu tahun ya teman-teman oh itu yang kemarin bilang kok gak ada motor itu ada motor tapi ya cuma satu dua ya gak begitu banyak ya motornya itu ada minibus ya teman-teman ini ada bus ya double check ya sudah karena aku mau pergi ke sana ya pergi ke sana jadi aku lanjut lagi balik lagi ya teman-teman ini soalnya waktunya makan siang ya aku belum makan siang untuk teman-teman semua selamat makan siang selamat berhari minggu dukung terus channel ku suka-suka wawas story ya jangan lupa komen lagi dan subscribe-nya yang belum subscribe subscribe segera terima kasih tunggu videoku berikutnya ya teman-teman see you soon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye